Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Keuangan Daerah atau BKD kembali berinovasi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Salah satunya memberikan solusi yang terintegrasi teknologi informasi dan komunikasi atau IT dalam tata kelola sehari-hari. Sehingga mempermudah masyarakat, meningkatkan efisiensi, memperbaiki pelayanan pabrik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Tidak tanggung-tanggung, inovasi yang dikeluarkan kali ini ada empat produk sekaligus. Di antaranya sistem pembayaran kris pajak daerah pada BKD, sistem pembayaran ESPPT-PBB, pembayaran E-Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan, Kooperasi, dan UKM, serta sistem pembayaran E-KIR pada Dinas Perhubungan. Dengan menggandeng Bank Jateng, launching sistem pembayaran digital ini dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Jonet. Didampingi oleh Wakil Wali Kota Salahudin, Sekretaris Daerah Sri Rubiningsih, Kepala Perwakilan BI Tegal, dan juga Kepala Bank Jateng Pekalongan. Launching ditandai dengan penekanan tombol sirine Rabu 29 Desember di khas Pekalongan. Wali Kota Pekalongan mengapresiasi langkah luar biasa yang dilakukan. Menurutnya dengan launching produk digital ini akan sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran. Baik melakukan pembayaran pajak maupun retribusi lainnya, karena lebih praktis, efisien, cepat, dan tidak perlu mengantri. Lebih lanjut, dengan adanya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Pekalongan. Ini alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita launching pembayaran retribusi Pali Juris, PAD KDPD, retribusi KMPPT, dan ini memudahkanlah untuk para pajak-pajak ini untuk pembayar pajak. Dan alhamdulillah untuk Kota Pekalongan pembayaran retribusi elektronik ini sudah yang terbesar di Karsidenan. Ini luar biasa infonya dari BD, ya mudah-mudahanlah ini menjadi semangat kita bersama untuk bagaimana terus wajib pajak ini supaya dimudahkan. Jadi mereka juga tidak ada alasan karena antri, karena susah, dan sebagainya. Jauh, semuanya sudah dimudahkan. Dampaknya dirasakan apa untuk dampaknya? Tentunya dampaknya dirasakan, kalau untuk mudah dan para wajib pajak ini sadar tentunya bisa mencapai target kita ya, target kita terus YPAD kita juga mendekat. Kemungkinan kebocoran? Kebocoran apa nih? Mengenai aplikasi ini kan teras barang dan sebagainya. Oh iya, harus diminimalisir. Pasti bisa diminimalisir. Karena semuanya, ya kita harus dituntut untuk itu ya, untuk lebih cepat. Karena ini pun kan nantinya semua daerah juga akan melakukan itu. Jadi bisa, ada beberapa poin bisa meminimalisir kebocoran, pajak-pajak dimudahkan, menambah PAD. Dengan launching sistem pembayaran secara digital ini, masyarakat dapat lebih mudah, nyaman, efisien, dan cepat dalam bertransaksi. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.